Intro Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar? Sungguh bahagia Karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendengarkan Renungan Harian Toraja Edisi Kamis 2 Juni tahun 2022 Sebelum mendengarkan Renungan Harian Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita Agar kita dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman kali ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan Pada kesempatan kali ini Kami boleh datang kembali kepadamu Untuk mendengarkan firmanmu melalui Renungan Harian Toraja Orang pihatin dan pikiran kami Tuhan akan terlihat kami Sehingga kami boleh mengerti firmanmu sebentar akan kami dengarkan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Ya Jumat Tuhan Judul perenungan kita pada hari ini adalah Ya kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 Di bawah judul hidup menurut Daging atau roh Maksudku ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Akan tetapi Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Perbuatan daging telah nyata yaitu Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Ngiri hati Amarah Kepentingan diri Percederaan Roh pemacah Kedengkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah kubuat dahulu Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian Ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah Tetapi buat roh ialah Kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebijakan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah kita hidup Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Dan janganlah kita gila hormat Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki Ya jemaat Tuhan Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen Kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya Sebagai orang Kristen Dalam pembacaan ini Paulus menyebutkan beberapa Misal Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Penyembahan berhala sihir Perseturuan Persilisian Iri hati Amara Kepentingan diri sendiri Persideraan Ropemaca Kerengkian Kemabukan Pestapora Seperti yang disebutkan di ayat 19 Sampai dengan ayat yang ke-21 Dalam pembacaan kita Menurut Paulus Kelakuan seperti ini merupakan tanda Bahwa orang itu masih hidup atas dorongan dan keinginan daging Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini Tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat Hiduplah oleh roh Biarlah roh Allah membimbing kamu Supaya hanya mengikuti petunjuk-petunjuk oleh roh kudus Nah Paulus tahu Bahwa tanpa tuntunan roh kudus Tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi hidup manusia Hanya roh kudus yang akan membimbing Dan menuntun manusia Mengalami pembaruan Dari hari ke hari Orang Kristen bukanlah orang-orang yang bebas dari berbagai godaan dosa Setiap hari Iblis selalu mencari kesempatan untuk mengiring Pada cara hidup yang bertentangan dengan identitas sebagai murid Tuhan Banyak hal yang bisa dipakai Iblis untuk mengiring kita Agar tetap berkancang dalam dosa Bisa memakai uang Bisa memakai kuasa Bisa memakai seks Bahkan bisa menggunakan orang-orang terdekat untuk membisikkan maksud Iblis Itu adalah bisikan beracun Karena itu waspadalah Hiduplah oleh roh Karena roh kuduslah yang akan membimbing serta menuntun hidup Sebagaimana mestinya Amin Demikian Renungan Harian Toraya pada edisi hari ini Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita Marilah kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerjaan surga Terima kasih untuk firmanmu Yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup yang benar Apa yang engkau inginkan Apa yang engkau kehendaki Biarlah Tuhan kami semakin hari Boleh semakin mengerti Bahwa kami harus hidup menurut roh Dan bukan kedengian kami Kami manusia biasa Tuhan Masih terlalu sering mengikuti keinginan daging kami Tak kami percaya Di bawah tuntunan roh kudusmu yang memampukan kami Kami boleh hidup dengan roh kudus Terima kasih Allah atas firmanmu yang begitu indah Terima kasih untuk kehidupan kami Terima kasih untuk nafas yang engkau inginkan Kami mengucap syukur Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih Warga Jumat sekalian Hidup Sehat Hidup rukun Salam dalam kasih Kristus Shalom Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih